Halo guys, ya kita bertumpah lagi di Law Law ILC bersama saya Mr. Lau Oke, jadi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa Nah, ini dari brandnya Oppo Mengeluarkan varian HP-nya yang seri A tertinggi Yang paling baru ada di Oppo A95 CHP2365 itu kodenya ya Nah, Oppo A95 ini yang sangat saya herankan Dia harganya itu cuma Rp319.000 atau Rp4.000.000 Tapi RAM-nya itu bisa Rp13.000.000 ya Dengan catatan RAM aslinya 8GB bisa di-extend menggunakan memori internalnya hingga 5GB Jadi totalnya ada Rp13.000.000, HP-nya harganya Rp4.000.000, bayangin guys Nah, karena penasaran dan dia pun juga sudah dilengkapi dengan VOOX Charging Atau Flash Charge Jadi 33W ngetasnya Baterainya 5000 mAh Sangat tebal banget Lalu dia internalnya sudah Rp128.000.000 Nah, kurang apa coba ya Harga Rp4.000.000, cuma kayak gitu Oke, kita langsung unboxing saja Kita buka ya Nah, kita ini juga dapat bonus yang bola-bola itu apa itu namanya Kita nanti unboxing sekalian ya Oke, kita buka HP-nya Ya, seperti ini Oke, ya inilah handphone-nya Oke, ini di web ya Biar aman Oke, ini yang kita lihat dapat hadiah A95 Audioball-nya ya Karena kemarin kita kan sistemnya pre-order Seperti ini ya Kita sistem pre-order kita dapat A95 Audioball-nya Yang nanti kita akan review terpisah ya Kita akan unboxing dulu Kira-kira paketnya apa kita dapat kartu Indosat Ya, oke Dari OPPO A95 baik banget ya Kita dapat kartu Indosat Dan ini adalah handphone-nya guys Kita buang kerdusnya ya Oke Ya, ini handphone-nya OPPO A95 Dengan packaging-nya seperti ini Ini di sini ada tulisannya Itu adalah Kelihatan nggak ya 8GB 128 Ini RAM-nya 8GB Yang terengahnya 128 Packaging-nya seperti ini Warnanya biru ya Kayak ini warnanya biru Nah Untuk variannya Kita kemarin beli yang hitam Bintang bersinar nih Kalau kalian lihat ya Namanya adalah hitam bintang bersinar Nah Ini yang kita variannya itu ya Teman-teman ya Oke Di sini ada tagline dari OPPO itu sendiri Yakni 33W flash charge Lalu 5000 mAh baterai Ada RAM 8GB Internal 128 Dan RAM expansion Atau bisa ditambah Catatannya adalah Ditambahnya mengurangi dari ROM-nya 128 Misalkan kita ambil 5GB Berarti tinggal Sisa 123 ya 123GB RAM-nya bisa 13GB Bayangin ya Orang gamer pasti seneng ya Kayak gini ya Lalu di sini kita lihat ya teman-teman Ini ada AMOLED Oke kita fokuskan dulu Yak Maklum ya Oke Mana ini tadi Yak Oke di sini AMOLED ya Teman-teman bisa lihat ya Di sini ada AMOLED Full HD Plus S-Core display Jadi ada protected S-Core Untuk padanya Oke kita Langsung saja unboxing Oke kita buka ya Oke sudah terpotong Kita saatnya unboxing Oke Seperti ini Kita tarik HP Shrek Oke ini adalah Terbitnya kita Taruh di sini aja Biar Cinematic Nah Ini adalah Paket pembeliannya Di sini Ini ada tulisannya Brand OPPO Kita langsung buka saja Isinya apa tarah oke ya guys disini yang pertama kali kita dapat sepertinya manual booknya ya oke ini kita dapat manual book seperti biasa ciri khas Oppo itu dapat hard case atau soft case ya ini ada sim tray injector biasa lalu disini ada buku petunjuk dan kartu garansi dari Oppo Oke biasa terus disini jadi dapat softcase nya menurut saya ya biasa ya maksudnya ciri khas Oppo banget jadi ada softcase nya Oke dan ini adalah handphonenya teman-teman Oke kita buka nanti saja handphonenya disini Oke lalu paket pembeliannya ada charger Oke ya ini ada charger charger nya kalau disini itu tulisannya kita baca dulu ya inputnya 240 volt 50 per 60 Hz 1,2 ampere outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt atau 5 volt 11 Oke 3 ampere Max 33 watt Oke seperti ini ya teman-teman semoga kelihatan ya Oke ya kelihatan tulisannya kurang lebih seperti ini ya Oke terus kita biasa ya karena HP zaman sekarang itu nggak dapat headset atau hand free jadi kita dapatnya kabel USB paketnya type C ya kita nggak akan buka biasa lah ya kabel type C kayak gimana kalian juga paham pasti mana sih kok ngeblow nah kabelnya paketnya type C seperti ini oke kita nggak usah buka ya kita langsung saja unboxing dan sudah habis ya teman-teman nggak ada apa-apa lagi ini kabel ini udah habis kosong nah kosong Oke Oke kita masukkan charger nya dulu Oke kita akan unboxing handphonenya nah ini handphonenya ya Oppo A95 ih keren nih tulisannya dia good loh guys iya walau jadi tulisannya itu good kita buka saja ya ini yang orang-orang suka ya jadi bukanya itu ada kertek-kerteknya gitu nah oke nah ini adalah tampilan desainnya Oppo A95 yang black ya black ada 3 bintang ya ya ini ada kayak sedikit gelu apa gelu-gelu nya dan yang saya suka itu tulisan Oppo ini warnanya gold ya kayak mewah banget gitu ke untuk kameranya ini ada tiga kamera dan satu flash ya jadi dia sudah pakai AI sama ya ciri khas Oppo bening-bening gimana gitu Oke ini adalah dan dia itu bilang katanya belakangnya ini itu anti fingerprint ya jadi dia itu kalau kesetuh-setuh nggak apa-apa ya dan ini ini kita bisa coba sekalian ya oke nggak apa-apa juga ada jadi misalkan tangannya berhinyak seperti ini ya tetap mulus beneran deh Oke ya ini HPnya kita langsung saja nyalakan ya guys Oke ya keren kali nih kita masukkan ke kita masukkan ke casenya ya siapa tahu lebih lebih keren sambil kita nunggu HPnya hidup dulu Oke seperti ini kalau di casenya wuh istirahat Sampai jumpa lewati selamat datang Oke ya kita pergi ke HPnya dulu paketnya color eye color OS Oke ya ini adalah tampilan dari Oppo A95 ya ya cukup bagus sih keren seperti ini Oke ini nanti kita akan coba review ya gimana kameranya apa fiturnya terus casenya gimana kecepatannya seperti apa kita akan coba cek Oke untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat di sini ya untuk spesifikasinya bisa teman-teman bisa melihat di ya kurang lebih tampilan handphonenya seperti ini teman-teman Oke Oke kita akan bahas ya jadi Oppo Oppo A95 ini memiliki fitur yakni fitur ugulannya dia adalah 33W flash charge baterainya 5000mAh RAMnya 8GB internalnya 5GB menggunakan desain Oppo Glow itu yang tampilannya nah dia memiliki berat dan ukurannya tinggi adalah 160 mili lebar itu 73,8 mili ketebalan 7,9 mili beratnya 175 gram memiliki memori RAM 8GB internal 128 dan bisa di-upgrade atau di-extend sampai 5GB ya jadi totalnya itu ada 13GB nah sudah fitur OTG mendukung ukuran layar 6,43 rasio 98% resolusi Full HD 2400 x 1080px refresh rate-nya 60Hz uh keren panel sudah AMOLED ya fingerprint on the screen kamera utamanya ini kamera utama itu 48MP kamera depth-nya 2MP makronya 2MP kamera depannya itu 16MP oke dia mode pemotretannya bisa malam panorama portrait selang waktu dan sebagainya ya ciri khas Oppo banget dan ada AI beauty nya yang teman-teman suka itu ya nah chipsetnya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 kecepatan CPU hingga 2GHz inti CPU nya 8 jadi octa-core dia oke untuk baterainya 5000 mAh ya 5000 mAh flash start terus dia mendukung face unlock dan biometriknya display fingerprint on display ya dan sebagai macamnya untuk signalnya dia masih 4C LTE FDD band jadi kedua SIM card ini dia pakai nya adalah triple slot ya kayaknya ya kita coba buka ya dia pakai triple slot kayaknya triple slot itu MMC dan mikronya bisa kalian pakai dua-duanya ya kita buka oke kita buktikan ya nah ini dia pakai triple slot ya teman-teman disini pakai triple slot jadi dua SIM card plus kartu SD oke ya lanjut lagi konektivitasnya sudah ada Bluetooth versi 5 terus USB Type-C NFC wuh ada NFC nya ya NFC sistem operasionalnya dia menggunakan color OS versi 11 Android 11 ya oke tidak ada lagi seperti itulah unboxing kita ya teman-teman ya semoga teman-teman terjawab juga pernah rasa penasarannya kita akan review gimana sih penggunaan Oppo A95 ini mulai dari segi kameranya fitur tasnya dan sebagai macamnya lalu kita akan coba nanti banyak ya kita akan unboxing juga untuk yang audiobolnya ini saya juga penasaran ini audiobol ini dapat gratis karena kita ngikut pre-order ya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Mr. Lau mohon maaf kalau ada salah kata and see you bye Oppo A95 tagline-nya adalah performa andalan ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax